Kantor perwakilan Bank Indonesia wilayah Sulawesi Tenggara terus mendukung implementasi dan penerapan digitalisasi keuangan di berbagai daerah. Dukungan itu seperti menyiapkan infrastruktur dan kanalisasi melalui transaksi non-tunai dengan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS. Kepala Bank Indonesia Sulawesi Tenggara Doni Septa Dijaya mengatakan, kanal yang disiapkan Bank Indonesia dengan KRIS merupakan mekanisme sistem pembayaran yang mudah, cepat, dan paling murah yang bisa dilakukan. Bank Indonesia Sulawesi Tenggara juga terus meningkatkan kebiasaan masyarakat untuk menggunakan transaksi non-tunai melalui KRIS. Dengan langkah awal menyasar organisasi perangkat daerah, pelaku usaha, pengurus masjid, hingga kejenjang sekolah yang ada. Tercatat saat ini penggunaan KRIS di Sulawesi Tenggara mencapai 62 ribu pengguna dengan nominal transaksi mencapai hingga 13 miliar rupiah. Yang kami lakukan di sistem pembayaran, kami menyediakan infrastrukturnya dan mengaturnya. Nah ini penting, karena yang namanya digitalisasi daerah, yang paling berperan adalah bagaimana kita bisa menyediakan banyak kanal, agar pemerintah bisa menggunakan kanal-kanal tersebut untuk implementasi digitalisasi keuangan daerahnya. Infrastruktur seperti apa, Pak? Contohnya, Pak? Tadi kita sama-sama sudah dengar, kita punya kanal pembayaran terakhir. Jadi ini kanal, kanalnya yang namanya KRIS. Ini adalah suatu mekanisme sistem pembayaran yang paling mudah, paling cepat, dan paling murah yang bisa dilakukan. Tidak perlu tatap muka, tidak perlu menggunakan peralatan infrastruktur tandahan, cukup menggunakan perangkat yang sudah para nasabah milikin, itu sudah bisa dilakukan. Cukup dengan handphone, semuanya bisa dilakukan. PJ Wali Kota Kendari, Asmawato Seppo mengungkapkan, untuk Kota Kendari, organisasi perangkat daerah sudah menggunakan sistem pembayaran digital, walaupun masih dari sisi pembayaran pajak saja. Oleh karena itu, pemerintah Kota Kendari komitmen terus mendorong penggunaan akses digitalisasi dengan melibatkan berbagai pihak. Dasarnya pemerintah sudah meluarkan kebijakan bahwa untuk transaksi itu kita usahakan untuk percepatan elektronifikasi transaksi. Nah, di pemerintah pusat sebuahnya sudah lama melaksanakan ini, tapi di pemerintah kota, kami melihat baru dari sisi pendapatan, kita lihat orang bayar pajak itu sudah menggunakan aplikasi kris. Tetapi untuk sisi belanja pemerintah itu masih sangat kurang, sehingga kami dorong mulai 2023, tentukan minta dukungan dari perbankan, terutama Bank Sulutera, sebagai Bank Pemerintah Daerah untuk bisa memfasilitasi penggunaan belanja dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Sistem pembayaran non-tunai memberikan banyak manfaat bagi pengguna. Seperti aman, tidak perlu transaksi tatap muka. Transaksi lebih mudah dan dapat menekan peredaran uang palsu. Dari Kendari, Herifat Rohman, melaporkan.